Imamat 1 ayat 1 sampai 17 Korban Bakaran Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicara lah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila seseorang diantaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak yakni dari lembu sapi atau dari kamung domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembeli lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mesbah dan menyusun kayu di atas api itu dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasu dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mesbah sebagai korban bakaran sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan begitu. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba baik dari domba maupun dari kambing haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah haruslah ia menyembelihnya pada sisi mesbah sebelah utara di hadapan Tuhan lalu haruslah anak-anak Harun imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mesbah. Itulah korban bakaran suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung haruslah ia memperselahkan korbannya itu dari burung tepukur atau dari anak burung merpati imam harus membawanya ke mesbah lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mesbah darahnya harus ditekan keluar pada dinding mesbah tembeloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mesbah sebelah timur ke tempat api dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya tetapi tidak sampai terpisah lalu imam harus membakarnya di atas mesbah di atas kayu yang sedang terbakar itulah korban bakaran suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan